Dede adalah pelita dunia bagi Pak Ita dan Ibu Ani. Tak heran, Bapak dan Ibu ikhlas merawat titipan Allah ini. Dede adalah pelita dunia bagi Pak Ita dan Ibu Ani. Tak heran, Bapak dan Ibu ikhlas merawat titipan Allah ini. Mereka bergantian mengurusnya. Saat giliran Bapak mengurus Dede, maka Ibu lah yang bekerja mencari nafkah. Nafkah Ibu berasal dari sayur-sayuran yang sedang kugendong ini. Ya, Ibu adalah seorang penjual sayuran keliling. Sebagian sayuran yang Ibu jual dibeli dari pasar, sisanya dipetik dari kebun. Kali ini, Ibu mengajakku memetik daun singkong. Sekarang, Nenu mau nemenin Ibu ke kebun, mau ngambil daun-daun yang nantinya mau dijualin ke tetangga. Cuman, ini aku bawa dagangannya. Lihat banget, sampai-sampai punggungku sakit banget nih. Maklum, gak biasa bawa gendongan berat. Bawa barang sedikit berat aja, bauku langsung protes. Ibu memintaku segera memetik daun singkong biar bisa dijual sekarang. Kata Ibu, aku cuma perlu mentik daun yang muda. Sampai berapa banyak nih, Bu, daunnya? Udah cukup belum, Bu? Udah cukup. Ini cukup berapa ikat, Bu, yang kita petik, Bu? Sebelas ikat aja. Sebelas ikat cukup ya, Bu, ya? Iya. Setelah memetik cukup banyak, kami pun siap berjualan. Ini seikat, harganya cuma 500 rupiah. Padahal ngambilnya itu mesti ke kebun dulu, jauh kebunnya. Terus juga banyak nyamuk, ngambilnya susah. Tapi seikat cuma 500 rupiah. Sebenarnya aku bisa kerja cepat. Cuma kok keranjang ini makin lama makin terasa berat ya. Angkatnya susah banget. Soalnya isinya penuh. Rasanya mau pingsan. Rasanya tidak percaya. Ibu yang sudah berusia 53 tahun, kuat mengangkat keranjang ini setiap hari. Sambil keliling pula. Serius, ini berat. Ibu menuntunko kederetan rumah warga terdekat. Emang gak jauh sih bu, cuma jalannya menanjak. Nampasku jadi ngos-ngosan. Gapapalah, yang penting aku bisa bantuin ibu jualan sayur. Sayur bu, sayurnya teh. Sayur, sayur. Sayurnya bu. Sayurnya teh. Bu, kayaknya dia mau bing sayur tuh bu. Lepas banget, ada ibu-ibu yang sedang bersantai. Kesempatan nih. Ibu, daun singgongnya mau? Ada lagi yang mau dibeli gak bu? Ada cengek nih bu? Iya. Mau cengek, buat ngayur. Berapa ibu? Seribu. Seribu aja, buat ibu. Mau lagi bu? Ini ada. Ini, toge. Sayur sop bu. Sayur sop, mak. Mau sayur sopnya, mak. Alhamdulillah, ibu-ibu ini membeli banyak sayuran. Alhamdulillah, baru keliling, udah dapet rejeki segini. Ibunya banyak yang belanja. Kebetulan keluarganya banyak, jadi banyak yang diborong. Jadinya lumayan dapetnya. Dagangan ibu juga laris. Penglaris ini membuatku dan ibu kian semangat berjualan. Berat beban di punggung pun, jadi gak begitu terasa. Sayur bu. Ini bu, daun sampelnya. Seikat 500 rupiah. Mau berapa ikat bu? Iya. Ibu, ini metiknya jauh. Metiknya juga. Kemahalan. Di Jakarta, lebih mahal ibu. Si ikat 1.500 rupiah. Tiga ikat aja. 500 ya, bu, ya. Hmm, beda orang, beda pula karakternya. Pembeli berikutnya suka banget nawar harga. Padahal harganya kan udah sangat murah, teh. 6.200, bu. Kembalinya, bu. Buat di sini aja. Oh, makasih ya, ibu ya. Ibu baik banget, udah diborong. Kembaliannya buat kita. Oh, kasih ya, bu, ya. Menjelang siang, ibu mengajakku pulang. Ibu memang tak bisa berlama-lama meninggalkan dede. Ibu, kita hari ini dapet 22 ribu. Iya. Biasanya, ibu dapet berapa, bu? 18 ribu. Oh, 18 ribu. Capek-capek keliling itu dapet 18 ribu. Berarti sekarang ada lebihnya, ya, bu, ya? Kalau 18 ribu, biasanya hasilnya buat apa, bu? Beli lagi pasar, beli dua beli singkong. Oh, buat modal lagi, ya, bu, ya? Iya, modal lagi. Kalau ada sisanya buat apa, bu? Makan. Buat makan. Oh, buat pengobatan dede juga. Rupanya penghasilan ibu ini akan diputar lagi untuk membeli modal sayuran. Berarti labu yang ibu peroleh hanya sedikit. Itu pun akan dipakai untuk beli obat dede. Susah ya ngumpulin uang itu. Kalau di Jakarta, 22 ribu. Tidak ada artinya apa-apa. Cuma cukup buat ongkos bolak-balik. Tidak ada lebihnya buat jajan. Dalam hati aku bertekad. Nanti sepulangnya dari sini akan terus menyisihkan uangku untuk disedekahkan kepada mereka yang membutuhkan. Ternyata uang yang bagiku tak ada artinya bisa sangat bernilai bagi orang lain seperti ibu Ani.